Berita selanjutnya dari Banyuangi Pemerintah Desa Kalibaru Kulon bersama pendamping PKH Kecamatan Kalibaru mengadakan sosialisasi pemantapan KPM PKH Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara pendamping PKH dengan pemerintah desa Pemerintah Desa Kalibaru Kulon bersama dengan pendamping PKH Kecamatan Kalibaru mengadakan kegiatan sosialisasi pemantapan bagi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau KPM PKH kepada masyarakat pada Senin 13 Juni 2023 sekitar jam 9 pagi Sosialisasi yang diadakan ini merupakan program dari Kementerian Sosial Kegiatan dihadiri sekitar 100 ibu-ibu penerima bantuan termasuk perwakilan kelompok penerima bantuan Dalam sosialisasi ini, Pemdes dan pendamping PKH menjelaskan beberapa program dan kegunaan bantuan serta tujuan program agar bantuan tidak disalahgunakan Masyarakat juga menyampaikan keluhan dan pertanyaan kepada Pemdes dan pendamping PKH tentang masalah yang mereka alami terkait tentang bantuan penerima manfaat Ini tadi ajara pemantapan untuk KPM PKH yang diadiri oleh seratusan KPM PKH se-desya Kalibaru-Bilau dimotori oleh teman-teman PKH 3 Matang Kalibaru Perwakilan pendamping PKH Kecamatan Kalibaru menjelaskan kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk sinergitas dengan pihak desa Pendamping PKH menambahkan program ini memiliki serat wajib yaitu melakukan pertemuan kelompok Pertemuan rutin dilakukan setiap sebulan agar keluarga penerima manfaat bisa meningkatkan kualitasnya dan lebih mengerti cara mengelola bantuan Pendamping PKH juga berencana untuk menangani stunning yang ada Jadi sosialisasi ini merupakan bentuk dari sinergitas kami sebagai pendamping PKH dengan pihak desa di mana pihak desa merupakan yang punya wenang di wilayahnya masing-masing Jadi sosialisasi ini sosialisasi tentang ke program PKH program keluarga harapan Jadi memang kita program keluarga harapan merupakan program bantuan yang bersyarat Sarannya tadi ada komponen juga Nah maka dari itu karena haknya sebagai penerima bantuan adalah menerima bantuan itu sendiri karena ini bersyarat ada kewajibannya Kewajibannya satu yaitu melakukan pertemuan kelompok Nah kita mendamping keluarga harapan yang ada di kali baru rutin setiap bulan melakukan pertemuan kelompok dan sesekali diselipkan pertemuan di tempat-tempat sebagi bantuan desa agar teman-teman KPM bisa meningkatkan kualitasnya lebih cerdas dan lebih mengerti cara mengerola bantuan itu sendiri Karena itu kita pemerintah KAA tidak bisa berjalan sendiri untuk bantuannya, pikirannya dari pemerintah desa maupun stakeholder yang ada di tempat-tempat Dari Banyoing, Jawa Timur, Yulia Selake, Nasional TV melaporkan